Perlahan tapi pasti, meski tak terlalu mengesankan, nyatanya Inggris mampu melaju ke semifinal Euro 2024 usai mengalahkan Swiss, melalui drama adu penalti 5-3 setelah waktu normal berakhir 1-1. Pertandingan berjalan seimbang, namun Swiss tampak lebih agresif dalam menyerang. Swiss berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-75, dan Ndoye menguasai umpan Fabian Scar dan mengirim umpan silang yang mampu disambar Brille Mbolo untuk menaklukkan Jordan Pickford. Tapi Inggris tak tinggal diam, mereka mampu menyamakan kedudukan 5 menit kemudian setelah Bukayo Saka yang menguasai umpan Declan Rice dan melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti yang tak mampu dihalau Jan Sommer. Skor 1-1 menutup babak kedua dan tak berubah hingga akhir masa extra time, yang memaksa pemenang ditentukan melalui drama penalti. Di babak adu penalti semua eksekutor Inggris, Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toni, dan Trent Alexander-Arnold sukses menjaringkan bola. Dan karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Inggris berhasil mencetak 5 gol dari 5 eksekutor penalti mereka di turnamen mayor internasional, dan sukses menyingkirkan Swiss di babak perempat final Euro 2024. Khusus Bukayo Saka, pelatih Inggris Southgate sangat senang bagi Saka yang dianggapnya telah melakukan penebusan setelah menjadi sasaran pelecehan rasial setelah gagal mengeksekusi penalti yang menentukan dalam kekalahan mereka di final Euro 2020 dari Italia. Perjalanan Inggris sampai ke semifinal mendapat cibiran dari berbagai pihak pada awalnya. Bagaimana tidak, Inggris yang cukup beruntung mendapat lawan-lawan mudah sejak fase grup, menunjukkan permainan yang monoton dan terkesan membosankan. Inggris dianggap miskin kreativitas sehingga tak mampu mencetak banyak gol. Inggris tak mampu mencetak lebih dari satu gol di semua laga di waktu normal. Hal itu terlihat dari melawan Serbia 1-0, Denmark 1-1, dan Slovenia 0-0 di fase grup. Kemudian terus berlanjut di babak 16 besar dan perempat final. Namun kali ini Inggris mendapat julukan Raja Comeback dan spesialis gol menit akhir. Inggris mengalahkan Slovakia 2-1 setelah melalui babak tambahan waktu di babak 16 besar setelah imbang 1-1 berkak gol Blingham di menit 95, di perempat final Inggris pun tertinggal lebih dulu melawan Swiss. Dengan berbagai kritikan tajam yang mengiringi perjalanan Inggris, nyatanya pasukan Gareth Southgate mampu mencapai semifinal, tak melulu soal taktik dan permainan. Nampaknya timnas Inggris di Euro 2024 ini dinaungi keberuntungan. Bukan tak mungkin keberuntungan akan terus hadir hingga takdir menentukan Inggris merebut gelar juara Euro pertamanya. Selanjutnya Inggris akan bertemu Belanda, lawan yang memiliki perjalanan yang hampir sama dengan mereka. Jadwal pertandingan antara Inggris vs Belanda di semifinal pada Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat Live RCTI dan Vision Plus.